Pemirsa seorang pria yang diduga melakukan pencurian kotak amal masjid di jalan Dr. Sutomo Pontianak diambankan warga. Warga yang kesal mengalungkan tulisan di leher terduga pelaku sebelum diserahkan ke polisi. Warga dan pengurus masjid di jalan Dr. Sutomo kejamatan Pontianak Kota ini mengamankan seorang pria yang diduga mencuri isi kotak amal. Dalam video amatir yang beredar, warga yang tanpa kesal mengalungkan tulisan di leher terduga pelaku sambil mengungkapkan kesalannya. Warga menyebut telah melakukan pengintaian sejak sepekan terakhir karena curiga isi uang yang berada di dalam kotak amal tidak seperti biasanya. Setelah memeriksa rekaman kamera pengawas, warga kemudian mengamankan terduga pelaku yang kembali mendatangi masjid. Dari pemeriksaan polisi, pria berinisial RA warga Pontianak ini telah melakukan pencurian setidaknya sebanyak 40 kali di lokasi yang sama sejak bulan Desember lalu dengan menggunakan alat yang dibuat sendiri. Yang bersangkutan ini telah mencuri di salah satu tempat ibadah di pelurahan Sui Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota. Dimana setelah kita amankan pelaku, ternyata pelaku ini sudah melakukannya sehingga bulan Desember. Dan dia rutin melakukannya setiap di hari Kamis dan hari Jumat. Kalau kita itu mungkin ada sekitar 40 kali yang mencoba melakukan di tempat ibadah tersebut. Saat ini kita sudah datang di TKP, kita sedang mengambil keterangan para saksi-saksi, sudah kita terbitkan laporan polisi dan tersangka juga pelaku juga sudah ada di polsek. Sehingga proses sampai saat ini masih berlanjut. Terkait kerugian sendiri Pak, dialami oleh pihak masjid? Itu masih kami dalamin, tadi sih sempat ngobrol sekitar 4 juta, tapi ya itu kan kota amal itu kan bukan merupakan penghasilan, makanya kami masih dalamin masalah kemudian ini. Polisi terus melakukan pemeriksaan untuk melakukan proses hukum lebih lanjut, termasuk menentukan pasar untuk menjerat RA. Dari Pontianak, UU Junior AI News melaporkan.